Hanya nge seyo channel Jokyong Imnida Yap, aku dikatain jelek terus sama orang-orang Dulu aku biasa aja Tapi sekarang, aku mau berubah Oke Google, gimana caranya beja cantik? Enggak, enggak, aku gak punya uang Hmm, seharusnya operasi lipat mata lebih murah Oh tidak, uangku juga belum cukup Eh, sekarang kan ada yang namanya makeup Ini dia yang aku cari, yuk kita mulai Untung ada makeup mama Aku mulai dari tiga yang paling basic dulu aja Pun kalau bisa sih Gak apa-apa, ini baru pertama kali At least aku mencoba Akhirnya pun aku memutuskan untuk menghabiskan waktuku Untuk belajar makeup Mengenal yang namanya softlens Belajar makeup sendiri dengan menonton video para beauty vlogger Berusaha semaksimal mungkin belajar makeup Ya, awalnya emang susah Tapi lama-kelamaan aku belajar Aku semakin mengenal tentang makeup Jujur aja, prosesnya emang panjang dan melelakan Aku pernah hampir menyerah Tapi aku mikir Hasil tidak akan pernah menghianati usaha Jadi asal aku bekerja keras Aku pasti bisa Dan hai, ini aku Jukyung yang baru Hasil kerja keras aku selama ini Semua orang jadi memuji ku cantik Gak ada yang merendahkan aku lagi Sekarang kamu percayakan Kalau hasil gak akan pernah menghianati usaha Jadi, teruslah bekerja keras dan semangat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo beauties, welcome back to my youtube channel This is a Yurahay from Benton Di video kali ini Yang setelah ada judulnya Jadi, kali ini aku bakalan bikin Tutorial Makeup Trend 2021 Terinspirasi dari Dracor Yang judulnya itu True Beauty Pasti teman-teman juga udah pada tau Gimana gregetnya itu Dracor Sekalian disini aku pengen kasih tau ke teman-teman Kita tuh sebenarnya semuanya cantik Apalagi kalau misalnya teman-teman makeup Semuanya tuh butuh usaha Jadi, jangan pernah bosan untuk belajar Karena emang makeup itu sekarang udah jadi kebutuhan Jangan lupa untuk terus nonton video aku Supaya dapat tutorial makeup aku yang lainnya Sekarang aku langsung aja mau lanjut ke tutorial makeupnya Teman-teman harus banget nonton video ini Sampai dengan selesai Untuk teman-teman yang mau glow up di tahun 2021 So, ya Kita mulai aja Jangan lupa untuk support aku Dan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya Subscribe sekarang juga, oke? Nah, seperti biasa Untuk detail produknya Aku bakalan tulisin di description box Jadi, jangan lupa untuk cek description box ya Untuk hasil yang lebih natural Aku pakai skincare dulu Pertama, aku pakai Si toner MS Glow Yang paket acne Bisa teman-teman lihat Aku tuh masih banyak bekas jerawatnya gitu Terus, kedua Aku pakai day cream Ini dari MS Glow juga Nah, jadi pemakaiannya aku memang cukup banyak Karena biar kelihatan makeupnya gitu Tapi tetap natural Jadi, kita nggak bakalan pakai foundation BB cream Atau sejenisnya Sisi cream gitu Kita bakalan pakai cream siang aja Dari MS Glow Terus, disini aku untuk menutupi bekas-bekas jerawat Yang masih kelihatan sedikit Aku pakai Naturactor Yang nomor 151 Ini bener-bener ngecover Nah, terus untuk blush onnya Aku pakai blush on cream Ini dari Essence Warnanya tuh kayak peach-peach gitu Dan aku nyebrang ke hidung Biar lebih gemes dan lebih fresh Terus, langsung aja aku blend pakai tangan Biar hasilnya lebih rata Terus, aku pakai bedak Ini dari Purbasari Shadenya yang honey beige Warnanya pas banget Jadi, kayak warnanya lebih ke kuning gitu Untuk alisnya, aku pakai set up brow Ini untuk menegakkan si bulu-bulu alis Dan bikin alisnya tuh jadi lebih tahan lama Dan hasilnya bakalan kayak serat-serat gitu Karena emang trend 2021 Alis serat gitu loh guys Nah, untuk bikin alisnya Kita pakai yang powder ya Supaya lebih bergradasi Karena kalau misalnya teman-teman pakai Hasil alis biasa itu hasilnya Nggak bakalan segradasiin nih Terus, aku pakai concealer dari Naturactor Yang tadi untuk menutupi bekas cirawat Aku langsung aja ngebingkai si alisnya Terus, aku pakai eyeshadow Ini dari Dazzle Me Emang dia sebagus itu Ini dikirimnya dari Cina Dan harganya termasuk murah sih Terus, juga gampang dibawa kemana-mana Karena dia kecil Dan aku bener-bener nge-rekomendasiin banget Ini shadow ini Terus, untuk bawah matanya Aku pakai si eyeliner putih Terus, pakai mascara juga dari L'Oreal Las Paradise Ini ter-the-best banget mascaranya Lanjut, untuk mempertegas muka aku Aku pakai highlight Eh, highlight Kontur Idung Biar idungnya tuh lebih Kecil Lebih mancung Terus, di bagian Gidat juga Supaya nggak terlalu kelihatan lebar Dan juga di pipi Supaya kelihatan lebih tirus Terus, aku pakai ini dari Purnama Beauty Yang warnanya Sparkling Pink Terus, aku pakai highlighter dari Dari Plawad Nah, highlighternya ini Bagus banget Aku baru pertama kali pakai produk dari Plawad Dan emang sebagus itu Terus, terakhir aku langsung aja Pakai lipstick ini dari Purnama Beauty Yang warna peach Untuk dasar ombre Setelah itu, aku pakai yang Y.O.U. Simple Tea Simple Tea Susah banget Dan aku pakai Soft Lens warna Coklat Karena emang warna paling aman Dan ini selesai Segitu doang Tapi hasilnya Bisa teman-teman lihat sendiri Terus, untuk warna Soft Lens Ini kan warna coklat Dia tuh emang warna yang paling aman banget Buat dipakai semua orang Terus juga eyeshadownya Ini warna coklat Aman banget Dan bikin warna Jadi Yang bikin mata kita tuh Jadi lebih ke dalam Dan lebih kayak hidup gitu Terus Di sini biar aku Lebih segar Aku pakai eyeliner putih Terus blush onnya nyebrang Biar Kelihatan lebih gemai Dan ini Aku listinnya seperti biasa Ombre Karena ombre itu kayaknya Bakalan Trend sepanjang masa Juga suka dengan final look aku Thank you so much for watching Dan jangan lupa Like, comment, share Dan juga subscribe Untuk teman-teman yang mau request Aku bikin video tutorial apa Langsung aja di kolom komentar Thank you so much for watching Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton